TNI, Polisi, dan Tim Reaksi Cepat BPPB Debantul, Yogyakarta berupaya menyelamatkan Iman Sujono yang terkulai lemas dengan memeluk batang pohon jati di atas ketinggian 20 meter. Seorang warga menyusul Iman dan memeganginya. Seorang prajurit TNI menyusul menaiki pohon dengan tali pengaman untuk mengevakuasi. Di bawah pohon, dua lapis kasur disiapkan. Syukurlah, evakuasi pun berjalan sesuai rencana. Iman mengaku sudah sarapan bubur sebelum memanjat pohon. Sebelumnya sudah sarapan atau belum? Sudah. Kondisi sebelumnya memang baru sakit atau seperti apa? Sewa atau? Tidak ada. Rasa ada. Kemungkinan ini karena kaki ini kan ketekuk di atas, jadi peredaran darah tidak lancar. Jadi di otak ini mungkin oksigen kurang, kemudian langsung pincang. Nah, bila Anda menemukan kondisi serupa, jangan panik, segera hubungi petugas BPBD setempat atau pihak yang berwenang demi mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Masud Falhapi melaporkan dari Bantul, Yogyakarta.